Kita beralih ke informasi lainnya, pemisah ratusan warga korban longsor di Cililin Bandung Barat hingga Rabu pagi belum tersentuh bantuan dari pemerintah. Distribusi bantuan juga terkendala akibat akses jalan yang hingga kini masih putus. Penanganannya pun dibutuhkan alat berat terutama untuk membersihkan material longsor. Dan untuk itu pemisah longsor di Cililin ini merusak sejumlah rumah, warga dan juga tempat ibadah. Warga di Desa Kidang Pananjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Rabu pagi belum bisa beraktifitas normal. Mereka hanya bisa menyaksikan dari jauh lokasi longsoran dari bukit setinggi 100 meter yang menutup akses jalan utama menuju perkampungan. Selain itu, longsor juga telah menghancurkan sejumlah rumah warga dan sebuah masjid. Meski berbahaya, warga terlihat nekat mengangkut perabotan rumah yang bisa diselamatkan dengan melewati bibir tebing dan juga material longsoran. Warga pun harus melintasi tumpukan material longsoran tanah sepanjang 50 meter dengan ketebalan hampir 1 meter. Ini adalah satu-satunya akses yang menghubungkan ke sejumlah wilayah termasuk Cililin. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD yang datang ke lokasi hanya bisa mengecek dan menginventarisasi kerusakan. Padahal alat berat sangat dibutuhkan untuk membuka akses jalan. Warga saat ini masih merasa cemas dan trauma, apalagi jika hujan turun, longsoran kecil susulan kerap terjadi. Saat ini sebanyak 165 jiwa terdampak longsor dan sebagian mengungsi. Di sini tempat di mana caranya? Takutnya ada yang susulan lagi. Mungkin ada yang terjadi yang sebagai sekarang ya di mana lah keadaan dari pemerintahan. Minta bantuan. Bantuannya. Dan untuk sementara keluarga di sini mana nih Pak? Ya, sementaranya dari saudar-saudaranya. Saudar-saudaranya rata-rata ini Pak. Seperti diberitakan sebelumnya, longsor dari bukit setinggi 100 meter terjadi pada Senin malam atau menjelang sholat tarawih. Longsor membuat 4 bangunan semi-permanen milik warga dan 1 bangunan masjid rata dengan tanah. Sementara 3 unit bangunan rumah lainnya dalam kondisi rusak berat. Warga yang terdampak, yang terancam khususnya, itu kami umusikan ke lokasi yang relatif aman. Di madrasah di sana ada kurang lebih 100, 165 jiwa ya. Terutama pada saat malam hari dan pada saat hujan. Longsor dipicu curah hujan tinggi dan juga alih fungsi lahan di atas bukit sehingga saluran air tersumbat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut karena warga sekitar sudah diimbau aparat desa untuk mengosongkan rumah saat hujan deras terjadi. Apalagi kawasan tersebut merupakan daerah rawan longsor karena dikelilingi bukit. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV